Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat pagi, saya bisa berada di sini, di kelas online ini, kuliah online ini, kursus online ini. Masih membahas tentang prinsip-prinsip yang ada di buku yang saya tulis, yaitu buku Hacking God, Design Your Own Life. Lima prinsip dalam merancang kehidupan yang selalu Anda inginkan. Oke, sekarang kita masuk ke materi nomor lima. Prinsip nomor lima maksudnya, ada 5D, 5D di situ. Lima D yang terdiri dari Devotion. Devotion. Kemudian yang kedua adalah Drive. Kemudian D yang ketiga adalah Discipline. Kemudian D yang keempat adalah Dedication. Dedikasi. Dan D yang terakhir, yaitu Determination. Determinasi Anda. Nah, lima prinsip ini, sorry, lima D ini, di dalam prinsip nomor lima ini, yang akan saya coba bahas secara menyeluruh di episode kuliah online atau kelas online. Kita masuk ke D yang nomor satu, yaitu Devotion. Ada yang sudah pernah mendengar kata-kata Devotion? Ini kata-kata lawas yang jarang didengar orang. Cari orang-orang yang benar religius. Jadi, di bagian ini mengenai Devotion. Devotion ini salah satunya bentuknya adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa dan terhubung dengan Tuhan. Jadi, di bab Devotion ini, di bagian Devotion ini, saya ingin mencoba membawa Anda untuk kembali terhubung dengan Tuhan Anda. Entah Tuhan Anda itu Allah, saya beragam Islam, entah itu Tuhan Anda, Jesus Christ, atau Buddha, atau whoever is it. Sebut apapun dia namanya, Tuhan bagi Anda, saya ingin mencoba Anda terhubung kembali dengan Tuhan Anda tersebut. Kenapa? Karena di buku saya dikatakan, bagaimana jika ternyata tingkat kesuksesan kita, Anda hanya bisa dinilai dari kemampuan Anda untuk bebas menjadi Anda sendiri, seperti apa yang dia ciptakan. Sebuah pertanyaannya agak-agak berat. Silahkan dijawab sendiri. Nah, di dalam buku saya tersebut juga, saya ingin membacakan sebuah quote yang cukup panjang. Quotanya begini, Dia, dalam kurung Tuhan, tidak dapat ditemukan dalam kebisingan dan keresahan. Tuhan adalah sahabat dari kandingan. Lihatlah bagaimana alam, pohon, bunga-bunga, rumput yang tubuh dalam hening. Lihatlah bintang-bintang, bulan, dan matahari. Bagaimana mereka bergerak dengan hening? Kita membutuhkan kesenyapan dan kandingan untuk dapat menyentuh jiwa-jiwa. Hanya dengan hening menyendiri, kita dapat menyentuh jiwa kita dan disentuh Tuhan. Jadi, di bagian devotion ini, pertanyaan saya, kapan terakhir-akhir Anda terhubung dengan Tuhan? Ketika Anda berdoa, apakah Anda hanya berdoa? Atau hanya sekedar mengucapkan doa? Apakah Anda berkomunikasi dengan Tuhan? Atau Anda hanya sekedar mengucapkan kata-kata? Itu sebuah pertanyaan yang perlu Anda jawab juga. Setiap orang sebaiknya belajar untuk pekat terhadap kehadiran Tuhan. Di quote saya tadi sudah dijelaskan, kehadiran Tuhan itu seperti apa? Tuhan kan hadir dimanapun. Dia maha tahu, maha hadir, maha segalanya. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan itu ada? Itu sebuah pertanyaan juga. Nah, karena di quote tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu ada dalam keheningan. Cara Tuhan berbicara atau menegur kita dalam hidup sehari-hari adalah mahluk hening. Jadi kita perlu hening, tenang, atau diam untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Jadi Tuhan berbicara melalui hati, melalui alam bawah sadar. Mungkin dia bicara tiba-tiba jebret, turun, tim, dimas, kamu harus begini, bla 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 bla. Itu kayak dapat jizat ketemu. Bahkan nabi pun dia berbicara mengalahkan melalui malaikat, tidak langsung melalui Tuhan. Jibril dikirim. Ini dua hiram. Oleh sebab itu, Anda harus memiliki hati yang pekat terhadap bisikan dan suaranya. Jadi kita harus pekat. Hati kita harus pekat terhadap bisikan dan suara-suara Tuhan. Nah, kenapa saya ingin Anda memikirkan mengenai kamingan, mengenai devotion ini? Saya mengambil contoh orang-orang sukses di dunia ini. Ambil contoh, Jack Ma, trilioner, orang nomor kaya nomor 10 besar, 5 besar mungkin di Cina. Dia memiliki waktu hening dalam satu tahun hidupnya. Saya lupa membacanya apakah satu bulan atau tiga minggu atau dua minggu. Yang jelas, lebih dari satu minggu dia hening. Dia sendiri, dia terkoneksi kembali kepada Tuhan. Bill Gates, orang nomor satu terkaya di dunia. Sekarang digantikan oleh Jebezotus. Bill Gates juga sama. Dalam satu tahun, dia menghabiskan satu minggu khusus sendirian. Tidak boleh diganggu oleh apapun, oleh siapapun, bahkan oleh keluarganya. Dia terhubung dengan Tuhan, dia membaca buku, dia melakukan hal-hal yang dia sukai. Dia terkoneksi dengan alam semesta dan Tuhannya. Di Indonesia, saya baca orang-orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia bahkan. Ritualnya setiap pagi adalah mereka melakukan ritual meditasi atau kembali ke kondisi hendim. Diam, mendengarkan suara-suara Tuhan mencari inspirasi. Jadi, menurut saya kalau orang-orang terkaya di dunia saja melakukan hal tersebut, kenapa kita orang-orang biasa-biasa tidak melakukannya? Yang bisa kita lakukan adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau mereka melakukan itu dan itu terbukti, ya kita ikuti. Kita amati, kita tiru, kita modifikasi sesuai dengan yang kita percayai atau yang kita ingin lakukan. Jadi, itu salah satu pentingnya kita terkoneksi, terhubung kembali dengan Tuhan melalui devotion, melalui berdoa, melalui uning. Dengarkan bagaimana Tuhan berbicara. Nah, setelah kita terhubung dengan Tuhan, maka pikiran kita, alam bawah sadar kita ini akan dengan mudahnya terhubung dengan proses penciptaan. Karena kita sebagai seorang yang beragama, sebagai penyembah, ya, maka kita dengan mudah akan menghubungkan diri kita dengan alam. Ya, semua makhluk hidup, kan? Tidak hidup di dalamnya. Masih ingat pembahasan kita mengenai semuanya ini terhubung, segala sesuatu di dunia ini terhubung, everything is connected. Masih ingat cerita tentang Monica dan Opa di prinsip nomor dua, live. Bagaimana kita harus memperlakukan uang, bahwa ternyata uang itu sama dengan kita, bahwa maka ternyata seluruh benda di alam selesai. Bentuknya sama kalau dibawa ke dalam level fisika kuantum, yaitu berupa atom, berupa elektron, positron, elektron, dan works. Ya, bagian terkecil dari benda yang bisa dilihat oleh saintis saat ini. Entah mungkin setelah pause ada apa lagi, saya tidak tahu. Nah, dengan koneksi semacam ini, dengan kandingan semacam ini, kita akan cedul protektif terhadap alamnya. Kita akan menjadi pengasih dan penyayang. Karena kita tahu, wah ternyata dia juga sama dengan kita. Jadi kita akan mikir kembali, bahwa kita semua terhubung, ego kita luruh. Nah, melalui kekuatan devotion, kita menjadi bagian alamnya dari Tuhan. Kalau kita bisa memahami proses devotion dan menemukan Tuhan Anda, maka hidup Anda akan bergerak maju dari kesuksesan ke kesuksesan yang lebih besar lagi. Jadi hidup Anda akan berekspansi. Berekspansi terus. Dan di akhir bagian bab tersebut, saya menyatupkan sebuah hadis muslim yang mengatakan, Aku sebagaimana prasangkah hambaku. Aku bersamanya jika dia bergulau apa-apa. Ini salah satu prinsip devotion dalam agama Islam yang bisa Anda gunakan bila Anda seorang muslim. Next, masuk ke chapter selanjutnya di prinsip 5D. Ada D yang kedua adalah drive. Drive adalah dorongan hidup. Itu motivasi hidup ya. Atau strategi kita dalam mendesain hidup kita. Kita harus punya drive. Seseorang yang memiliki, yang mengetahui tujuan hidupnya, merancang hidupnya, dia harus punya drive. Dia harus punya dorongan. Tidak mungkin tidak. Tanpa dorongan, dia akan awalnya semangat, begitu terakhirnya dia akan menukik turun. Jadi itu pentingnya drive. Drive adalah salah satu indikator kuat dari kegigihan. Gigi, upaya yang berkelanjutan dan mencapai apa yang ingin dilakukan seseorang. Nah, sebelum kita bisa mencapai drive utama kita terlebih dahulu, kita harus bisa menjawab tiga pertanyaan. Kita diberikan tiga pilihan saat ini ya. Pilihan pertama, kalau di buku saya, pertanyaannya adalah, eh sorry, pilihan pertama adalah berhenti sepenuhnya dari pekerjaan Anda saat ini, sekarang ini. Dan mencoba untuk menemukan pekerjaan baru. Pada saat Anda merancang kehidupan Anda, coba Anda tentukan tiga pilihan ini, mana yang kira-kira akan Anda pilih pada saat Anda sudah merancang kehidupan Anda. Dan ini yang akan menjadi drive Anda. Pilihan nomor dua adalah Anda tetap melanjutkan pekerjaan atau karir Anda saat ini. Jadi tidak berubah. Sama dengan sebelum-sebelumnya. Anda sudah menemukan tujuan Anda, Anda sudah merancang kehidupan Anda, tapi Anda tidak ingin merubah karir atau pekerjaan Anda saat ini. Tetap ingin seperti itu. Dan opsi yang kedua, berjuang. Anda memperjuangkan tujuan hidup Anda, rancangan hidup Anda, untuk menjadi orang yang terbaik. Yang bisa sesuai dengan purpose dan passion kita. Jadi itu adalah tiga opsi yang saat ini Anda perlu jawab, Anda perlu pilih. Opsi mana yang akan Anda pilih? Setelah Anda menemukan tujuan, Anda percaya dengan tujuan Anda, Anda mengambil action. Action ini drive-nya apa? Silahkan pilih dari tiga opsi tersebut. Mana yang akan Anda pilih dari ketiga opsi tersebut? Drive adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak mau menerima status quo. Ini kisih-kisih. Status quo itu status kita saat ini. Kalau kita saat ini statusnya sebagai pegawai, kita tidak mau status quo. Kita ingin berpindah, berpindah kuadran, entah menjadi bisnis owner atau menjadi investor. Kalau Anda saat ini status quo-nya sebagai bisnis owner, Bukan Anda ingin pindah menjadi ke investor. Misalnya pindah kuadran lagi. Banyak orang yang senang hati dan puas dengan posisi atau keadaan mereka dalam hidup ini orang-orang yang mencukai status quo. Ah, udahlah, udah nyaman. Saya udah di zona nyaman. Gaji sekian. Mau nyari apa lagi sih? Hidup atau ketinggian aja. Nah, itu orang dengan status quo. Nah, sementara orang lain melihat diri mereka mampu mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi, pilihannya ada di tangan Anda. Anda mau menjadi orang biasa-biasa saja atau Anda mau menjadi orang yang extraordinary people. Orang yang luar biasa. Ingat, you are what you think and believe and deserve. Nah, dorongan inilah yang membawa orang untuk melompat menjadi bos dalam kehidupan mereka sendiri. Kemudian, sangat penting untuk tetap termotivasi, tetap memiliki drive, dorongan dalam hidup kita ya. Nah, di sini di dalam buku saya dijelaskan beberapa cara untuk meningkatkan level drive yang kita miliki. Pertama, tetap positif. Tetap positif artinya kita tetap pikiran kita positive thinking. Jangan berpikiran negatif. Ingat, you are what you think. Apapun yang Anda pikirkan akan berbalik ke dalam kehidupan Anda. Jaga mindset Anda tetap positif. Anggap semua masalah dan intangannya sebagai tantangan. Anggap semua masalah dan intangannya sebagai tantangan. Challenge. Dan kesempatan untuk belajar ilmu penambang. Apapun yang Tuhan berikan, masalah apapun, anggap itu sebagai sesuatu pelajaran. Sebagai ilmu baru yang harus Anda pelajari. Dan nomor dua juga dikatakan lagi, pelajari dan kuasai pengetahuan baru. Perbanyak membaca. Baca buku-buku. Saya selalu termotivasi dengan buku-buku. Karena itu cara paling mudah, paling murah. Kita beli buku harga Rp60.000, Rp100.000. Kita bisa mengetahui isi otak seseorang. Dan pandangan, mindset, paradigma seseorang. Dan buku yang dia tulis. Lebih baik lagi sebenarnya kalau menemui orang tersebut satu persatu. Tapi apakah kita punya waktu, kita punya dana untuk membayar, untuk bertemu dengan orang-orang tersebut secara langsung. Paling mudah, paling murah adalah dengan membaca. Kemudian, kita perlu memahami di mana kekuatan dan kelemahan kita saat ini ya. Nah ini penting nih, kita harus tahu di mana rasio antara kekuatan kita dan kelemahan kita saat ini. Kemudian, jaga pertemanan dengan individu yang penuh dengan rasa antusiasme ya. Artinya kalau kita berkumpul, berkumpulan dengan orang yang positif, jangan dengan negatif. Kumpulan Anda menentukan juga mindset Anda. Kemudian, lakukan apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Jangan menunda-nunda. Ini sudah dibahas di bab sebelumnya. Never procrastinate. Jangan menunda-nunda. Segera ambil tindakan ya. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Anda adalah sopir bagi kehidupan Anda sendiri ya. Terakhir, ada suha code dari Jimmy Dean. Saya tidak bisa mengubah arah angin, tetapi saya bisa menyesuaikan layar saya untuk selalu mencapai tujuan saya. Oke? Nah, itu prinsip D yang kedua, drive. Next, kita akan lanjut ke episode atau bab selanjutnya, yaitu disiplin. Oke, lanjut ke D nomor tiga ya, teman-teman. Di D nomor tiga ada prinsip yang bernama disiplin. Disiplin. Orang-orang yang sukses, yang berhasil merancang kehidupannya, mencapai tujuan hidupnya, itu dikenal sebagai orang-orang yang disiplin. Artinya disiplin itu apa? Dia melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Contohnya apa? Bangun pagi. Orang-orang sukses biasanya punya kebiasaan. Antara dua, orang sukses ada dua tipe. Ada yang hobinya bangun pagi sekali, atau yang tidurnya pagi sekali. Tipe yang morning habit, atau yang early night habit. Orang yang bisa kerja, bisa mendapatkan hidayah dan passionnya pada saat dia bekerja di malam hari. Ya, itu sama aja tuh. Itu pilihan. Anda mau bekerja di pagi hari, atau Anda bekerja di malam hari. Orang-orang yang insomnia, yang tidurnya baru di atas jam 4 pagi, jam 5 pagi, itu biasanya males bangun pagi. Ya, tapi itu sama saja. Kalau dia bisa mencapai tujuannya, ya itu salah satu disiplinnya. Dia disiplinnya bangun siang. Nah, orang sukses yang satu lagi, disiplinnya bangun pagi. Itu hanya sekenal mindset, kok? Oke, nah. Hal-hal yang tiga kususnya kuih misalnya apa? Kalau kita memutuskan kita ingin menjadi pengusaha. Pengusaha itu luar biasa loh ilmunya. Anda harus belajar ilmu manusia, human resource. Anda harus belajar ilmu akuntansi, keuangan. Anda harus belajar ilmu manajemen. Anda harus belajar ilmu supply chain, dan lain-lain. Banyak sekali ilmunya pada saat jadi pengusaha. Tapi, pernahkah Anda berpikir, pada saat Anda menjadi pengusaha, semua ilmu tersebut kadang ada beberapa yang tidak Anda sukai. Contohnya saya, saya tidak sikap ilmu akuntansi misalnya. Saya males gitu lihat laporan keuangan. Atau saya males belajar ilmu human resource. Jadi, kita perlu disiplin dalam hal ini, yaitu dengan menyukai hal-hal yang tidak kita sukai tersebut. Disiplin ini sebenarnya lebih terkait dengan disiplin diri. Disiplin diri di sini adalah kemampuan kita untuk mengendalikan impuls, emosi, reaksi, dan perilaku kita yang memiliki kita melepaskan kepuasan yang bersifat jangka pendek. Ini kepuasan dan keuntungan yang lebih bersifat jangka panjang. Nah, salah satu kekuatan disiplin, disiplinnya itu ketika kita mampu mengatakan tidak. Ketika Anda benar-benar ingin mengatakan ya. Contohnya, kita ingin beli barang yang konsultif, kita punya uang, dapat duit-duit. Pergi ke mall, lihat jam tangan bagus, harga ratusan juta. Nah, kita harus bisa berani mengatakan tidak. Bedakan antara need and want. Mana yang Anda butuhkan, mana yang Anda inginkan. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau di bahasa Inggris, itu adalah delay gratification. Gratifikasi yang tertunda. Anda menunda kepuasan Anda di masa depan untuk kepuasan yang sesuatu yang di depan. Yang ditunda. Di sini saya mengambil contoh apa yang dikatakan oleh mentor saya, Brian Tracy. Disiplin adalah kebiasaan, praktik, filosofi, dan cara hidung. Semua pria dan wanita yang sukses sangat disiplin dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Pria dan wanita, tidak peduli siapapun itu. Kalau dia mau sukses, dia harus disiplin. Tidak boleh tidak. Pada saat dia bekerja, pada saat dia mengambil tindakan, harus disertai dengan prinsip disiplin. Semua kesuksesan besar dalam hidup didalui oleh periode yang panjang, berkelanjutan dari upaya terfokus pada satu tujuan. Tujuan yang menurut Anda paling penting dengan dekat untuk tetap bersamanya sampai selesai. Jadi, kalau kita tidak punya disiplin untuk tetap berdekat, bertahan sampai selesai, maka kita akan menyerah di tengah jalan. Jadi, disiplin ini sangat penting. Jadi, ini yang membedakan antara orang rata-rata dengan orang-orang yang sukses dalam meraih, merancang, memenangkan permainan kehidupan. Disiplin diri ini menciptakan kebiasaan, menciptakan habit. Seperti yang kita tahu, hidup kita ini tidak lebih dari sekedar habit-habit kecil yang terbentuk. Habit kita membentuk karakter-karakter kita, membuat maksifrasi kita yang membentuk hidup kita. Jadi, inti awalnya kalau kita ingin membentuk habit adalah kedisiplinan diri dulu. Kalau ada habit kita yang jelek, ubah kedisiplinan dirinya di situ, ya. Pilih mana kedisiplinan diri yang bisa membantu Anda mempercepat proses perwujudan. Jangan malah menghancurkan hidup Anda. Disiplin adalah pilihan. Kemalasan juga adalah pilihan. Jadi, pilihannya adalah pertahanan. Orang-orang sukses mendisiplinin diri mereka untuk bekerja dan tetap konsisten pada saat bekerja. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Mereka menjadi, apa ya namanya, mereka memutuskan diri mereka untuk disiplin agar bisa mencapai atau memujukkan rancangan hidupannya yang sudah mereka buat. Dan menurut Brian Tracy, disiplin adalah, disiplin diri terutama ya, adalah bagian terpenting dari kesuksesan dalam memujukkan rancangan hidupan. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus memiliki kedisiplinan diri. Jadi, jadi jika kamu ingin sukses, ingin sukses dalam meraih rancangan hidup, milikilah sifat ini, prinsip ini yaitu disiplin, kedisiplinan diri. Karena ini adalah akan menjadi kunci yang akan membawa Anda untuk meraih rancangan hidupan. Oke, ada D nomor empat, dedication. Dedikasi. Ini paling panjang kayaknya, karena ada lima yang harus dipahas. Dedication ini adalah, apa ya, dedikasi itu, kegigihan ya, mungkin kalau bisa saya definisikan. Dedikasi itu adalah orang yang 100% all in. dia dedicate. Pada saat dia punya, dia menemukan tujuan, mendapatkan tujuan hidup, dia mengetahui passion dia, dia believe terhadap tujuan tersebut, terhadap rancangan hidupnya. Nah, dia berdedikasi full. Dia 100% menceburkan dirinya untuk mencapai tujuannya tersebut. Dia habiskan sisa hidupnya untuk mendedikasikan dirinya untuk mencapai rancangan, mencapai tujuan hidupnya. Itu, mungkin, definisi dedikasi. Karena, hanya dengan sepenuhnya mendedikasikan diri kita terhadap tujuan hidup yang telah kita temui, kita ketahui, maka, kita akan bisa mengujudkan rancangan kehidupan kita. Pada akhirnya, pada akhirnya, dibutuhkan dedikasi dan tekad sekeras baja. Dedikasi ini tekad, tekad sekeras baja. Tekad yang amat kuat, yang amat membara. Kalau di pendahuluan itu ada tekad lembaranya Napoli, bakar semua jembatan pada saat kita ingin berperang. Bakar semua kapal, bakar semua jembatan, tidak ada jalan balik lagi. Cuma ada satu tujuan. Itu yang akan kita raih. Itu dedikasi. Saya bekerja keras untuk mencapai desain hidup saya karena saya sendirilah yang tahu bahwa hukum universal mengatakan bahwa tindakan sama dengan reaksi. Jadi, tanpa tindakan, tanpa dedikasi, tidak akan ada hasil. Segeralah mengambil tindakan besar, segeralah mendedikasikan diri Anda terhadap tujuan hidup yang sudah Anda temukan. Keberhasilan cenderung mengubah seseorang. Ini penting. Pada saat seorang sudah berhasil, rata-rata orang tersebut berubah. Pada tahap awal, mereka mungkin masih sibuk mendapatkan lebih banyak untuk diri mereka sendiri. Mereka membangun perusahaan, mereka besarkan perusahaan. Tapi, kemudian, mereka mendapatkan insight bahwa pada saat kita mengembang, kita juga harus mengembangkan orang lain. Itulah yang menyebabkan orang-orang terkaya di dunia mendonasikan hampir 50% lebih, bahkan 99% harta yang dia dapatkan untuk kemasalahan orang lain. ketiga adalah itu. Jadi, bilang proktis. Sama seperti Halifah, Umar, Usman, Ali, Abu. Semuanya orang-orang kaya yang hartanya didedikasikan untuk orang lain. Tidak ada berbeda-bedanya. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang sukses seperti Halifah, seperti Umar, seperti Usman, seperti Ali, seperti Abu Bakar, seperti Bill Gates, seperti siapa lagi? Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Orang-orang terkaya di dunia, mereka semua mendonasikan. mereka semua memberi jidup. Jadi, dedikasikan hidup Anda untuk tujuan hidup Anda. Kalau tujuan hidup Anda untuk menjadi orang yang bermakna, sorry, untuk menjadi orang yang bernilai, yang bermanfaat untuk sebagian, sebanyak mungkin orang lain, maka dedikasikan hidup Anda untuk menuju Anda tersebut. Nah, di buku ini juga sedikit dibahas mengenai Abraham Maslow, teori Maslow, bahwa ada hierarki kebutuhan, pada awal-awal manusia hanya akan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kemudian memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, dia akan mulai punya aktualisasi diri. Dia ingin bergabung dengan orang-orang filantropis, dia ingin masuk majalah, dia ingin diinterview orang terkenal, masuk TV, itu aktualisasi diri, aktualisasi diri. At the end of the day, dia akan kembali. Apa yang sudah saya lakukan terhadap manusia? Apa yang sudah saya lakukan terhadap manusia? Apa yang sudah saya lakukan terhadap dunia? Nah, masuk ke D yang terakhir, ada determination atau determinasi. Determinasi ini sama. Hampir sama dengan dedikasi. Determinasi ini ketekunan untuk bekerja keras. Determine. Jadi, pada saat kita sudah punya tujuan, kuncinya satu, ambil action, bekerja keras. Bekerja keras, Anda sudah melihat orang-orang terkaya di dunia. Anda sudah mengetahui halifah-halifah Islam. Mereka adalah bekerja pekerja keras. Tidak ada yang berbalas-balas, ya. Lihat Elon Musk, bagaimana dia bekerja keras, mewujudkan purpose dia dan passion dia. Semua orang di dunia ini, saya yang saya ketahui, saya baca, adalah tipikal orang yang bekerja keras, yang memiliki determinasi dan determination. Saya mendemilisikan konsep 5D di bagian buku ini sebagai kombinasi keinginan yang kuat yang didukung oleh tekad pembara dan ketekunan serta semangat pantang menyerah untuk bekerja keras sampai seseorang mencapai desain kehidupannya. Determinasi ini berat kaitannya dengan keras kepala terhadap tujuan, tidak mau menyerah, pantang menyerah terhadap tujuan yang sudah ditemukan. Sangat penting bagi kita untuk memiliki determinasi, karena ini salah satu kunci utama bagi kita untuk mengujudkan lancangan kehidupan kita yang luar biasa. Ingat, kita cuma punya satu kehidupan. Kita harus dedicate, kita harus determine, dedikasikan diri kita, determinasikan diri kita untuk meraih cita-cita tujuan tersebut. Determinasi ini juga penting pada saat kita mengalami banyak kegagalan. Pada saat hidup, menghantam kita dengan berbagai kegagalan sementara, temporary visit, kita perlu meningkatkan determination kita, dedikasi kita. saya pernah merasakan betapa-betapa ini betapa saya tidak punya uang sama sekali bahkan untuk membeli satu buah roti untuk anak saya yang kelaparan waktu itu ingin beli roti. Uang saya habis, saya bangkrut, dan saya berpikir, ya Allah, saya tidak punya uang sama sekali. Kenapa hidup saya seperti ini? Tapi di situ saya bertekad. saya tidak ingin anak saya mengalami hal seperti ini lagi di masa depan. Maka saya bertekad, mendedikasikan hidup saya, mendeterminasikan hidup saya agar tidak terulang kembali kejadian tersebut. Jangan sampai anak saya tidak bisa membeli sebuah sepotong roti karena saya tidak punya uang. Jangan sampai hal itu terulang kembali. Itu yang menjadikan saya rasa sakit hati saya, kesal saya, marah saya menjadi motivasi. Jadi, determinasi saya supaya hidup saya bisa lebih baik, supaya anak-anak saya juga bisa mengalami hidup lebih baik daripada saya. Di titik awal, semua pencapaian manusia adalah keinginan kuat untuk mencapain atau tekad atau determinasi. Jika keinginan kita untuk ada dorongan diharapkan. Antara tujuan dan perwujudan atau manifestasi rancangan kehidupan Anda ada pengaktian, devotion, ada drive, dorongan, ada disiplin, ada tekan, ada dedikasi, ada kerja keras, ada determinasi. Bekerja keras bukan hanya berarti Anda melakukan hal-hal yang Anda sukai. Bekerja keras berarti Anda harus rela melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai. Jika Anda tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, maka jangan meluh. Ketika Anda tidak bisa memiliki hal tersebut, nikmatilah segala proses, nikmatilah segala ketidakpastian, sadarilah bahwa sulitan dan tantangan ada untuk membentuk Anda menjadi lebih baik. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti bersyukur, jangan pernah berhenti percaya, semua akan indah pada waktunya. Itu saja yang saya bisa share hari ini mengenai 5D. Mudah-mudahan menataat. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!